bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita semua om swasya sunnah udhya swam bajikan jadi di video kali ini saya akan membahas atau berbagi pengalaman mengenai raket dari gosen sparklight 840 yang framenya sudah bengkok seperti ini karena benturan bagaimana ceritanya simak video berikut ini raket ini punya bapak saya dan sudah sekitar 8 tahunan teman-teman dan tepatnya tahun 2021 raket ini bengkok gara-gara benturan dengan raket bapak saya ya saya awalnya shock atau kaget cuman apa daya karena sudah lama sekali raket ini dan kita akan lanjut spesifikasi dari raket gosen sparklight 840 oke sekarang kita masuk pada kesimpulan mengenai raket gosen sparklight 840 saya sangat berterima kasih sebelumnya kepada bapak saya karena sudah dipinjamkan raket ini sampai sudah tidak bisa digunakan kembali seperti semula dan yang saya rasakan selama menggunakan raket ini untuk bermain log ini enak ya teman-teman bisa sampai belakang karena stiffness atau kekakuan raket ini termasuk lentur dan untuk bermain netting saya kasih nilai 8.5 karena ini raketnya lentur dan butuh sedikit untuk bisa melepaskan di area switchpot saat kita mengayunkan begitu dan ini tergantung dengan kemampuan teman-teman dan untuk bermain drive ini cukup responsif untuk di kelasnya ini enak ya teman-teman saya kasih nilai 9 terus untuk bermain dropshot ini enak ya teman-teman saat mengayunkan kita tidak perlu terlalu menggunakan banyak tenaga saya kasih nilai 9 dan untuk bermain smash yang terakhir untuk bermain smash ini cukup enak ya tetapi ini raketnya lentur kita harus butuh sedikit tenaga yang besar supaya laju dari satel kok bisa menghujam lebih cepat saya kasih nilai 8,5 dan apakah raket ini layak dicoba sebagai pemula saya bisa katakan ini layak dan cocok ya teman-teman cuman raket ini sudah jadul raket ini sudah langka dan mungkin stoknya tidak produksi lagi atau sudah habis ya kurang lebih begitu apa yang bisa saya sampaikan mengenai berbagi pengalaman terhadap raket gosen spark white 840 sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh